Kita lanjutkan kembali materi kita pada kesempatan kali ini masih membicarakan mengenai format multimedia pada halaman web Di video kali ini kita akan meneruskan kembali yakni bagaimana format audio dan video ini bisa diterapkan pada sebuah halaman web dengan menggunakan HTML tentunya Untuk itu kita simak video berikut ini Komponen multimedia yang kedua adalah audio Berbicara audio ini merupakan komponen yang terdiri dari suara Artinya tanpa didukung dengan sebuah ilustrasi gambar Tidak semua web browser ini dapat mendukung format audio Nah berikut ini merupakan daftar web browser beserta file audio yang didukungnya Yang pertama adalah OGG Ini merupakan format audio yang didukung oleh Mozilla, Firefox, Opera, dan Google Chrome Ada lagi yang kedua File audio berupa MP3 MP3 ini merupakan format audio yang didukung oleh seluruh web browser Dan yang terakhir audio yang dapat dijalankan pada sebuah HTML ini adalah WAV Ini merupakan format audio yang didukung oleh seluruh web browser Kecuali oleh Internet Explorer Kemudian untuk menambahkan format audio pada sebuah halaman web Dalam hal ini kita menggunakan HTML Maka kita memerlukan sebuah tag yang dibutuhkannya Berikut ini merupakan tag untuk menambahkan format audio ke dalam file HTML Pertama kita buka dengan sebuah tag audio Diikuti dengan control Ini merupakan sebuah atribut untuk mengontrol audio yang akan ditampilkan Seperti tombol putar, jeda, ataupun yang lainnya Kita juga wajib menggunakan atribut ini Kalau tidak maka audio ini tidak akan ditampilkan Kemudian diikuti dengan format search SRC Sama dengan ditambahkan sebuah nilai berupa nama file audio yang akan kita tampilkan Kemudian diakhiri dengan sebuah tipe Tipe apa format audio tersebut Apakah sebuah MP3, OGG, ataupun WAV Dan diakhiri dengan tutup audio Saat kita mempelajari sebuah HTML Maka kita tidak akan asing lagi dengan istilah atribut Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya Atribut ini merupakan informasi tambahan Yang diberikan kepada sebuah tag Dimana informasi ini biasanya berupa sebuah perintah Untuk memformat sebuah tag Nah lalu atribut apa saja yang dapat digunakan untuk format audio Nah berikut ini dijelaskan beberapa atribut beserta fungsi terhadap penggunaan audio Pertama adalah atribut autoplay Atribut ini digunakan untuk memulai audio secara otomatis Kemudian yang kedua adalah atribut kontrol Atribut kontrol ini digunakan untuk mengontrol sebuah audio yang akan ditampilkan Seperti tombol putar, jeda, untuk meredam, ataupun yang lainnya Lalu selanjutnya adalah atribut loop Jika kita ingin memutar audio secara terus menerus Maka kita wajib menggunakan atribut ini Lalu ada juga atribut mute Atribut ini digunakan untuk meredamkan suara audio Yang kita putar baik secara otomatis ataupun manual Dan yang berakhir adalah atribut src Dimana search ini digunakan untuk menentukan alamat Ataupun tempat file url tersebut berada Nah bagaimana penerapannya dalam sebuah kode html Kita lihat sebagai berikut Seperti biasa langkah pertama yang harus kita lakukan Untuk membuat ataupun menyisipkan file audio ke dalam web browser Kita siapkan terlebih dahulu sebuah folder Kita pakai folder yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya Kemudian kita siapkan file musik Nah disini kita cari di folder musik Ada sebuah musik dengan nama audio.mp3 Setelah itu kita copy Kita copykan file musik ke dalam folder html Nah setelah ada file musik yang sudah kita cari sebelumnya Selalu kita masuk ke dalam web editor Kita pergunakan sublime text Dengan terlebih dahulu Kita menyimpan File file html File html yang kita buat Kita simpan dan beri nama dengan nama audio.html Jangan lupa Tipe filenya adalah all file Setelah itu kita ketikkan html Dan terlebih dahulu kita beri judul Misalnya belajar audio Lalu kita akan sisipkan tag audio ini diantara tag body Dimana tag audio ini memiliki struktur Yang sudah kita simak di penjelasan sebelumnya Yaitu audio Kemudian kita akan gunakan attribute control Disini untuk menyisipkan Ataupun untuk membubuhkan Daripada pengontrolan audio tersebut Misalnya kita beri sebuah value Atau nilai dengan audio yang pertama Nah ini merupakan Contoh daripada penyisipan audio Yang sangat sederhana sekali Lalu kita ketik Search.src Nah ini untuk mencari file Kita sisipkan File format audio Yang akan kita tampilkan Pada halaman web browser Yaitu dengan search.src Nah kemudian kita beri nilainya Yaitu nama audio tersebut Tentunya beserta dengan Format daripada audio Itu yakni mp3 Dengan sebuah tipe Yaitu audio Slash mp3 Nah kurang lebih demikian Ini struktur Daripada penulisan Audio Kita simpan Untuk mengecek Apakah ini berjalan Dan tidak terjadi error Kita simpan Dan kemudian kita buka Halaman browser Dan kita lihat Hasilnya seperti apa Nah inilah tampilan Daripada format audio Dengan menggunakan HTML yang sangat sederhana Sekali Musik bisa berjalan Dengan baik Nah demikianlah video kita Pada kesempatan kali ini Kita bertemu lagi Di episode selanjutnya Dan jangan lupa Tonton terus Doa Bangsa TV Channelnya edukasi Subscribe Like Dan berikan Tanggapanmu pada kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.